Intro Beralih informasi lainnya, pemirsa Ketua DPD IWAPI Provinsi Kalsel yang juga Ketua Kadin Kalsel, Hajah Sintalak Smidewi mengapresiasi kehadiran BB POM Banjarmasin di gelaran Pasar Wadai, siring 0 km guna mencegah kejadian keracunan masal seperti yang terjadi di Provinsi Kaltim dan Kalteng Kehadiran mobil laboratorium keliling Balai Besar POM Banjarmasin yang hadir di Pasar Wadai Ramadhan, siring 0 km dalam melakukan pengujian sampel makanan di tempat untuk waktu yang cukup singkat mendapat apresiasi dari Ketua DPD IWAPI dan Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Sintalak Smidewi di Banjarmasin Menurutnya kehadiran BB POM yang turun langsung menguji satu persatu jajanan kue yang dijual di Pasar Wadai menjadi tindak preventif dalam mencegah dan memastikan kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan untuk dikonsumsi masyarakat Terlebih beberapa waktu yang lalu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah pernah terjadi kasus keracunan masal hingga menimbulkan korban jiwa akibat mengonsumsi jajanan yang dibeli di tempat yang sama di salah satu penjual kue Ramadan Saya rasa itu bagus ya, salah satu tindakan preventif dari BB POM langkah yang bisa tetap dilaksanakan dalam rangka kita bersama-sama memastikan bahwa masyarakat mengkonsumsi bahan-bahan kuliner yang memang proper untuk kesehatan dan keamanan pangannya salut untuk BB POM Kita harapkan bahwa kejadian seperti di provinsi tetangga kita tidak terjadi di Kalimantan Selatan artinya bahwa setiap produksi daripada kuliner tradisional ini juga harus memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangannya supaya tidak terjadi masalah keracunan makanan Meski hingga saat ini belum ada temuan penggunaan bahan kimia saat pengujian pangan yang dilakukan namun masyarakat diminta untuk tetap jeli dan teliti dalam memilih makanan yang aman untuk dikonsumsi Erwin Yudanwari, BanjarTV